Justru produk yang spesifik itu akan memenangkan persaingan dan lebih mudah membangun brandnya. Sebuah brand itu harusnya mempromosikan produk kategorinya. Dari Ciswoyo, The Fat. Saat ini saya produksi tas LBH spesifik dalam kurung tas sangkar burung dengan merek saya sendiri. Media pemasaran baru di grup-grup FB dalam kurung komunitas-komunitas burung, koma marketplace dan ada beberapa reseller menurut Mas J produk yang sangat spesifik seperti itu apakah akan bertahan lama? Oke saya jawab ya. Nah kaedahnya seperti ini nih. Jika Anda berada dalam suatu hutan atau Anda akan menyerbu ke dalam hutan belantara maka bukalah supermarket. Kenapa begitu? Karena pada dasarnya disana tidak ada yang jualan. Pada saat tidak ada yang jualan ya Anda jualan apa aja atau yang disebut namanya palu gada apa lo mau gua ada. Tapi pada saat yang lain nanti mulai masuk ke lahan yang sama nih membuka minimarket atau supermarket nah Anda mulai harus lebih spesifik. Anda masuk ke wholesaler atau masuk ke grosiran tapi untuk produk-produk tertentu masuk lebih ke hulu lagi. Nah apa yang Anda lakukan sebetulnya sudah benar sekali. Anda masuknya ke tas sangkar burung sangat spesifik. Justru produk yang spesifik itu akan memenangkan persaingan dan lebih mudah membangun brandnya. Di antara para penjual palu gada yang lain tentunya. Contoh sederhana begini ya kalau seandainya ada kawan-kawan ya dari komunitas yang mencari eh dimana ya kalau mau cari tas sangkar burung. Nah langsung nih sudah langsung terpikir oh si Anu saya gak ngerti ini merknya apa ya mungkin The Fart tadi itu ya nah The Fart The Fart sangkar burung nah maka dari itu ini yang sering kali saya katakan juga sebetulnya saya mengambil dari kaedah Alris ya yang dikatakan bahwa sebuah brand itu harusnya mempromosikan produk kategorinya dalam artian kalau tas sangkar burung ya tas sangkar burung itu yang dipromosikan. Kenapa? Karena dia harus mampu mengunci kategori kategori sangkar burung tersebut tas sangkar burung tersebut ke dalam merknya dia. Nah itu ya sama kalau kita ingat sepatu kita ingat Nike Adidas meskipun ada tas juga merk Adidas merk Nike juga ada tapi yang kita ingat adalah sepatu gitu. Kita sebut namanya mengunci produk kategori. Ambil contoh yang lain begini kalau kita akan makan di suatu kota yang mungkin kita tidak kenal nah kemudian kita tuh lagi kepingin nih makanya makan bakso spesifik nih makan bakso apakah kalau kita mau makan bakso kita akan menuju ke tempat rumah makan yang namanya warung bunda atau bakso dinda kalau berdampingan nih kita kepingin makan bakso mana yang dipilih tentu aja tidak akan warung bunda meskipun di warung bunda juga menjual bakso tapi juga menjual nasi rama selotong opor dan yang lain-lain tapi karena si dinda ini menjual spesifik bakso dan dia menuliskan bakso dinda meskipun di dalam bakso dinda juga ada menu-menu yang lain paham ya kawan-kawannya nah inilah kekuatan yang disebut namanya keyword ya bakso dinda contoh yang lain dapur barokah atau sate karumah nah kalau anda kepingin makan sate anda akan fokus ke tempat namanya sate karumah dibandingkan dapur barokah meskipun dapur barokah juga menjual sate kenapa nah itu kekuatan spesialisasi dengan menggunakan keyword tertentu ya kata kunci produk unggulannya nah jadi brand yang mengandung kata kunci produk unggulan cenderung akan lebih menarik diantara lautan palugada yang lain permasalahannya akan kembali lagi ke cara memasarkan tanpa membangun database pelanggan nah yang untuk ini tonton di episode yang berikutnya itu sekian terima kasih selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati